Pemirsa akibat tidak mematuhi protokol kesehatan izin operasional produksi atau IOP 58 industri di Jawa Barat dicabut. Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Arifin. Dirinya pun meminta agar pemerintah keopatan kota terus memonitoring agar lingkungan di sisi kawasan industri, salah satunya dari segi banyaknya pedagang kaki lima, terus terjaga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Arifin Sunjayana meminta agar setiap industri yang masih diperbolehkan beroperasi selalu mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya saat ini industri di Jawa Barat yang paling banyak dibuka yaitu setidaknya 5.800an industri. Namun akibat tidak mematuhi protokol kesehatan, 58 industri diantaranya dicabut izin operasional produksi atau IOP-nya. Dan ada sekitar 58 di Jawa Barat ini dari 5.800 yang dicabut YOP-nya karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan itu dilakukannya oleh teman-teman di gugus tugas di Kabupaten Kota. Hanya memang kalau kita melihat di lapangan yang memang rada susah dijaga adalah para pedagang kaki lumanya Pak. Yang dipinggir jalan untuk pemenuhan logistiknya yang bekerja karyawan. Itu memang rada sulit melakukan itu. Jadi teman-teman gugus tugas Kabupaten Kota pun juga melakukan pengawasan, monitoring untuk juga bisa lingkungan sekitarnya bisa terjaga di sisi kawasan industri ataupun juga di industri. Industri di Jawa Barat yang masih mendapatkan izin operasional produksi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan umumnya berlokasi di Purwakarta dan Karawang. Berbagai industri tersebut menampung setidaknya 1,6 juta tenaga kerja. Dengan begitu Arifin memastikan secara umum aktivitas ekonomi di Jawa Barat terus berjalan.